What's up, pessoal, fans? Welcome back to Time Out! Kira-kira minggu ini serunya interview siapa ya? Untuk trash talk ya. Gue masih belum dapet ide, belum dapet inspirasi. Jadi kalau kalian punya request, please put it on the comment section below. Gue akan tunggu request-an dari kalian. Semoga aja gue bisa mau wujudkan ya request interview kalian. Dan juga yang pasti minggu ini gue mencoba untuk bisa menonton beberapa high school games lagi. Semoga Sierra Canyon bisa nonton lagi sih minggu ini. Mereka lawan yang lumayan seru tuh. Campbell Hall. Lalu juga yang pasti besok gue ada collab dengan mantan pemain Pacific Session Surabaya. Itu Taylor Statham. Katanya ada tim 3X3 besok nih mau sparring. Gue gak tau jujur siapa yang main kecuali Mikey Williams. Mikey Williams ini bukan Mikey Williams yang pemain high school ya. Tapi ini mantan pemain Saigon Heat. Besok kayaknya ada dia. Tapi yang lainnya jujur gue belum tau. Jadi tunggu aja semoga kolaborasi itu terjadi besok ini ya. Oke, kalau gitu Time Out! Gang langsung aja kita masuk ke edisi Time Out! hari ini. Pertama kita akan membahas tentang Lost Angels Clippers gue yang kalah dari New York Knicks dengan score 106-100. Ini kalau gak salah pertama kalinya New York menang di LA melawan Clippers itu sejak tahun 2010 lalu. Sebelum kita akan ngomongin rotasinya Tyrant Lui yang menurut gue gak akan membantu Clippers dan juga gak cocok untuk Clippers saat ini NBA Playoff. Kita membahas tentang New York Knicks terlebih dahulu. Ini adalah salah satu tim yang paling surprising menurut gue season ini. Apalagi sejak masuknya Derrick Rose. Mereka bener-bener grafiknya naik terus permainannya. Dan juga pastinya mereka karena masih memegang posisi empat ya di Eastern Conference. So far hampir clinch playoff. Wah, kita udah lama banget ya gak denger New York Knicks clinch NBA Playoff spot. Dan gue harapin mereka akan bisa sih hold on to this fourth position dan juga bisa mendapatkan home court advantage nantinya di NBA Playoff. Karena gue pengen lihat New York Knicks kempit lagi dan juga bisa bersaing dengan tim-tim nantinya. Dan juga semoga bisa lolos ke second roundnya gila men. Dan NBA Playoff back di Madison Square Garden itu hal yang luar biasa banget menurut gue. And of course, penampilannya New York Knicks dan juga seberapa jauhnya New York Knicks nanti bisa melangkah di NBA Playoff. Semua akan ditentukan dengan performansnya Julius Randall. Hari ini menurut gue dia menunjukkan sih kenapa dia tuh cocok banget. Bisa diomongin ataupun juga masuk ke conversation untuk MPP. Dia memang menunjukkan statusnya dia sih hari ini sebagai bintangnya ataupun juga superstar New York Knicks. Dia sepanjang pertandingan struggling, field goalnya, nembaknya kesulitan. Tapi di momen-momen dibutuhkan sama New York Knicks di akhir quarter keempat. Dia step up and he delivered for New York Knicks today. Dimana yang pertama, nembakannya yang jaga adalah Nicola Batum. Nicola Batum pun juga not a bad defender. Tapi yang kedua yang lebih impressive tadi jaga sama seorang Paul George. Dia yang notabene-nya adalah salah satu elite defender in the NBA. Salah satu wing defender terbaik juga. Dan ini Julius Randall, dia melakukan step back di depannya Paul George untuk memastikan kemenangan New York Knicks hari ini. Dan ini menurut gue adalah kenapa Julius Randall itu bener-bener sudah menaruh statusnya dia sebagai superstar di NBA. Dan juga bintang utamanya New York Knicks. Hari ini Juju selesai dengan 14 poin, juga 14 ribuan. Tapi yang membuat gue happy juga. Dan juga mungkin nih semua fans NBA happy. Yaitu memang penampilannya Derrick Rose. Sejak dia bergabung bersama New York Knicks, hari ini pun unstoppable in the first half dengan floater-floaternya. Dia hari ini selesai dengan 25 poin, tapi dia mencetak 19-nya itu adalah di first half. Dan ini menurut gue adalah cerita yang luar biasa banget ya. Dia kembali lagi dengan mantan pelatihnya yang membuat dia jadi MVP termuda di NBA. Dan sejak itu pun dia bisa membawa New York Knicks menang-menang terus. Jadi ceritanya Derrick Rose itu menurut gue bisa menginspirasi banyak orang banget season ini. Dan ya, hari ini pun juga Knicks tanpa IQ dan juga tanpa Elite Burst. Ada satu pemain lagi yang step up untuk mereka. Yaitu Reggie Bullock dengan tembakan-tembakan 3 poinnya. Dia hari ini pun mencetak 24 poin untuk New York Knicks. Tapi kita gak boleh lupa satu nama lagi yaitu RJ Barrett. Pemain muda yang masih berumur 20 tahun ini. Dia diam-diam sih menurut gue. Quietly ini menjadi salah satu two-way player yang bagus di NBA. Dia ke depannya gue rasa akan jadi two-way player yang lumayan elite. Karena 3 poinnya pun season ini 40% ya. Dan defense-nya dia itu sebenarnya bagus tau. Dimana dia pun tadi hari ini lock up si Paul George at the end of the game. Itu menurut gue salah satu big defensive play untuk New York Knicks hari ini. Serta 3 poinnya dia itu bener bisa di-depend. Bisa dipergantungkan. Aduh bahasa Indonesia-nya bener gak ya. Dia efisien banget pokoknya dari 3 poin shot. Dimana itu dia 4 dari 7 hari ini. Dan dia pun selesai dengan 18 poin. Dia adalah spot-up shooter untuk New York Knicks. Jadi jangan kaget nanti kalau tiba-tiba RJ Barrett ini akan jadi salah satu two-way player yang paling terbaik di NBA. Nah, tarin lu seperti gue bilang ini rotasinya agak ada. Dan menurut gue dia di out coach sama Tom Thibodeau hari ini. Dengan rotasi, no Zubac tadi juga at the end of the fourth quarter. Dimana itu dia kalah riba main sama Touch Gibson. Touch Gibson gila banget sih energinya dan effortnya di umur yang 35. Kalau gak salah sekarang ini Touch Gibson. Gue gak ngerti kenapa dia suka banget dengan small line upnya dia. Itu adalah masalah utama. Walaupun belum ada Cersei Bakai. Cersei Bakai ini kabarnya akan balik either next game atau in the next two game. Ibaka kan penting banget sih memang perannya. Apalagi dia juga punya experience untuk menjadi juara bersama Toronto Raptors. Tapi menurut gue tadi harusnya yang terakhir mainin Zubacchi untuk Lost and Sleeper. Satu lagi rotasinya yang gue gak suka adalah kenapa dia harus memainkan Reggie Jackson at the end of the game. Menurut gue, sekarang udah tinggal beberapa game lagi menuju ke NBA. Mungkin 4 game sampai 5 game lagi. Gue tadi mikir mungkin akan coba-coba nih rotasi yang akan dia pakai di NBA. Itu jelas harus region Rondo sih menurut gue yang close the game for the Clippers ya. Karena ntar di playoff itu Rondo menitnya harus banyak sih. Itu yang paling penting itu kenapa yang diambil dari Atlanta dan juga ditukar dengan Lou Williams. Jadi itu kenapa gue agak gak happy dengan rotasinya si Tyron. Karena Reggie Jackson ini memang di awal season ini membantu. Apalagi waktu si Rondo out, Patrick Beverly out, dia poinnya banyak. Yes, he can shoot the three point shot. Tapi untuk defense dan juga untuk decision making menurut gue dia gak oke banget sih. Dia ada beberapa kali tadi coba untuk ngedrive through traffic yang gak masuk akhirnya. Lalu juga ada beberapa dia lagi transisi. Can't even make the basic pass. Jadi ya, I don't like Reggie Jackson sih playing too much nantinya di NBA. Oke lah, menitnya here and there oke. Mungkin juga untuk offense-nya Clippers. Tapi kalau untuk closing the game gue lebih memilih Ray John Rondo. Lalu juga hari ini menurut gue shooting-nya Clippers itu kurang bagus. Apalagi untuk PG dan juga Kawhi. Tadinya gue harapkan dia akan memasukkan Luke Kennard. Luke Kennard itu kayaknya tadi bisa tau dicoba untuk main ya. Untuk memberikan spark dari bench-nya Clippers. Tapi tadi dia tidak main. Lalu Tennis Main. Menurut gue Tennis Main pun juga. Kalau kita lihat Nyx itu kan bener-bener timnya hustle banget ya. Kalau itu harus dibalas juga dengan pemain yang hustle. Menurut gue Tennis Main itu juga cocok tadi match-upnya. Tapi juga Tennis Main gak main juga. Jadi sangat disaingkan sekali. Sehingga Clippers pun kalah di game kali ini ya. Jadi Taren lu, gue agak-agak ngeri juga nih untuk Clippers gue sih di NBA Playoff nanti ya. Ya, semoga aja serius banget cepet-cepet balik sih. I think he will help the Clippers a lot. Oke, itu tadi game pertama. Karena jelas kita ngomongin tentang Anthony Davis. Yes, man. He is back. Tadi dia terakhir-terakhir. Terakhir-terakhir. Ngedang itu bilang, I'm back. Yeah, his efforts luar biasa banget. Amazing banget. Apalagi tadi kalau kalian lihat terakhir itu. Gue gak tau sih pemain Lakers bisa terinspirasi gimana lagi. Tadi gak ngeliat si AD itu sampai. Apa tuh dia tadi? Rebound. Fighting for a rebound. Offensive rebound. Sampai jatuh-jatuh tadi. Rebutan bola dan dia call time out. Kalau itu pemain Lakers gak bisa terinspirasi melihat effortsnya AD seperti itu. I don't know what will, man. Dan AD pun tadi juga nge-block J Crowder terakhirnya untuk 3-point shotnya dia. Dan ini pun Lakers menang nih. Mengalahkan Phoenix Suns 123-110. Dan mereka pun masih ada chance nih untuk tidak masuk ke play in tournament. Walaupun mereka masih ada di posisi 7 sekarang ini. Dan ini juga bisa menjadi confident booster. Karena ini bisa jadi first round matchup nantinya nih. Untuk Los Angeles Lakers. Kalau memangnya Phoenix Suns nanti akan stay di posisi kedua ya. Dan AD is back ladies and gentlemen. Like I said dia 42-12 rebound. And he gets the MVP chain hari ini di Stable Center. Finishing touchnya keren banget. Dikasih Elif tadi sama Alex Caruso. Dan diselesaikan dengan reverse jam ya oleh AD. Dan ya AD menjadi pemain pertama sejak Shaquille O'Neal tahun 2010. Eh 2001. Yang berhasil mencetak 40 point at least. At least 10 rebound. Dan juga 5 assist, 3 steals, dan 3 block shot. This is a great win sih menurut gue sih untuk Los Angeles Lakers. Kita bisa tau bahwa, wah Lakersnya bisa menang nih lawan Suns. Walaupun gak ada LeBron, gak ada Danny Schroeder. Jadi Suns harus lebih worried nih dengan hal seperti ini. Dan yang pasti defensenya mereka tadi elite banget. Apalagi di akhir kuartal keempat ya tadi ya. Karena tadi Suns sempat ngejar. Beda 7 point aja setau gue. Tadi gara-gara André Drummond main. André Drummond main. Lakers langsung jelek. Dan tadi dia pun ada miss layup juga. I don't know why, miss layup. And then of course juga. Setelah dia keluar. Lakers finish the game so strong. Shout out to KCP. Alex Curruso. Lalu Wesley Matthews. Yang menurut gue memainkan defense yang luar biasa. Untuk menjaga Chris Paul. Menjaga Devin Booker. Walaupun hari ini Cameron Payne tadi on fire sih. Ternyata kita akan bahas Cameron Payne juga sedikit. Tapi menurut gue. Guard Garcia Lakers main defense yang luar biasa banget. Kak Russo juga fisikal banget. Wah gila gue udah gak tau sih deh. Bakal banyak biru-biru badannya membengkak ya. Karena dia sama membuat play-play yang fisikal. Dia pun harus benturan-benturan. Dan itu menurut gue. Membuat Lakers tuh lebih. Tim yang lebih apa ya. Yang lebih kuat sih. Yang lebih fisikal. Dan mainnya fisik gitu. Jadi Caruso itu memberikan. Sesuatu yang luar biasa banget. Menurut gue untuk Lakers. Terutama di defense ya. Caruso in KCP. Tapi juga offense-nya bagus. Hari ini mereka chip in dengan 17 poin. Masing-masing. Nah. Phoenix Suns. Ini tadi harusnya memainkan Cameron Payne. Seperti gue bilang. Dia lagi on fire. Gue harus mainin lama-an sih tadi sih sebenernya ya. Dia mencetak 24 poin dalam 20 menit. Sedangkan. Untuk dari Devin Booker. Ini dia struggling. Hari ini teman-teman 5 dari 14. Walaupun dia selesai dengan 21 poin. Berkat free throw-nya dia yang banyak banget. Tapi menurut gue. Devin Booker harus showed up man. Dia harus play better. Apalagi ini game yang bisa membuat mereka juga percaya diri. Kalau mereka bisa mengalahkan Lakers hari ini ya. Dan ini juga punya apa ya. Rasa playoff lah. Atmosfer playoff gitu. Tapi dia tadi struggle banget tembakannya. Jadi sangat disaingkan sekali. Dan defense-nya Phoenix Suns ini menurut gue akhir-akhir ini ya. Mereka agak turun di defense-nya. Jadi gue gak tau gimana team Mountie Williams akan membenarkan ini sebelum NBA playoff. Ya. Menurut gue Suns harus worry sih dengan kekalahan ini. Apalagi kalau mereka harus ketemu dengan Lakers di first round. Itu sedih banget sih. After a very very great year. Kalau mereka harus ketemu Lakers di first round. Mereka harus berdoa ya. Itu Lakers kalah ntar pas playin tournament sih. Oke. Berikutnya ada MyMeet. Hari ini berhasil mengalahkan Boston Celtics. Dengan score 130-124. Dengan kemenangan ini. Sekarang ini Heat mempelebar jaraknya mereka nih. Dari posisi tujuhnya Celtics. Dimana karena Heat megang posisi enam di Eastern Conference. Dan jaraknya sama Celtics. Sekitar dua pertandingan sekarang ini. Menurut gue kayaknya Heat akan locked in sih. Untuk posisi enam di Eastern Conference. Kayaknya Celtics agak susah untuk mengejar. Apalagi jalan berampun. Belum kembali. Masih absen. Dan ya. Hari ini MyMeet dipimpin oleh Jimmy Butler. Wow. Jimmy Butler tadi at the end of the game. Juga took over the game. Dengan beberapa big shotnya dia. Dia pun selesai dengan 26 poin. Dan Daniel Robinson selesai dengan 22 poin. Celtics sayangnya tadi slow start. Jadi they play like shit. In the first two and a half quarters. Sedangkan MyMeet. Wow. Mainnya jauh banget tadi. In the first two and a half quarters. Mereka baru mulai kejar tadi. Di quarter tiga dan quarter keempat. Berkat Jason Thielmu. Tapi sayangnya udah kelamaan ya. Dia telat banget tadi. Untuk ngejar. Dan ya. Gue rasa sih. Gue gak akan kaget sih. Nanti kalau liat MyMeet ini. Bisa membuat kejutan. In the first round of playoff. Walaupun gue tau mereka akan ketemunya. Mungkin inter-Milwaukee Bucks. Ataupun juga Brooklyn Ness. Tapi as long as. You have Jimmy Buckets. Menurut gue. Lo punya kesempatan sih. Untuk bisa memenangkan beberapa game. In the first round. Mungkin gak lolos. Tapi at least memberikan pelawanan ketat lah. Maybe. Six to seven games lah. In the first round nantinya. Dan Ariza pun juga menurut gue. Ariza semakin lama. Semakin ngetel. Dan juga semakin bagus. Bersama MyMeet. Hari ini pun dia selesai dengan. 19 poin. Dan juga 3 steals. Dan ya man. I can't wait man. For the playoff. I think the playoff gonna be so much fun to watch. Dan ya hari ini pun juga ada. Ball Brothers ya. Battle. Hari ini dimenangkan sama. New Orleans Pelicans. Tapi nya dengan skor. 112. 110. Tapi bintangnya adalah Eric Bledsoe ya. Dengan 24 poin. Dan juga 11 asis. Sedangkan dari Charles Hornets. Ada Terry Rozier. Hari ini yang. Karir high. Dengan 43 poin. Wow. Luar biasa sekarang ini. Terry Rozier. Mengejutkan juga tuh dia tahun ini. Lalu. Terakhir ada Dallas nih. Gue ingin bahas tentang. Technical fall nya. Luka Doncic sih sebenernya. Gue akan bahas. Kalau gue bilang. Luka Doncic itu. Tadi memang pantas. Dicall dengan. Flagrant 2 itu. Dan juga akhirnya. Di ejected oleh Wasid. Mungkin banyak fans yang gak setuju. Tapi kalau menurut gue tadi. Memang tangannya dia itu. Mukul. Di daerah yang terlalu dekat. Untuk groinnya. Si Colin Sexton. Dan itu memang pantas banget. Untuk mendapatkan ejection tadi itu. Memang. Colin Sexton gak bereaksi sakit. Atau apa sih. Memang mungkin. Pukulannya pun juga gak terlalu kenceng oleh. Luka Doncic. Cuma yang menentukan adalah. Posisi pukulannya ini. Itu yang menentukan menurut gue. Kenapa dia di ejected tadi. Dan Luka Doncic pun cuma bisa ketawa. Tadi pas di ejected. Dan ini gak akan kehitung. Kepada technical foul nya Luka Doncic. Jadi dia masih perlu satu technical lagi nih. Untuk bisa kena suspension. Kalau menurut gue. Mendingan next game dia kena. Mendingan next game dia kena technical sih. Agar daripada ntar kena technical di NBA playoffs sih. Mendingan sengajain aja menurut gue sih. Nah itu dari Luka Doncic. Sekarang kita akan masuk ke NBA awards. Tadi gue liat odds nya di BR betting ini. Kayaknya udah hampir pasti semua nih. Untuk beberapa awards. Seperti MVP ini. Ada Nikola Jokic. Lalu ada Rookie of the Year dalamnya Lowball. Defense player ada Rudy Gobert. Lalu Sixman ada Jordan Clarkson. Ini odds nya terlalu. Ini banget sih. Terlalu kecil. Untuk ini sih. Jadi ini udah beda jauh loh. Gimana ya jelasin ya. Gue takutnya jelasinnya agak susah. Maksud gue. Ini kayaknya udah hampir pasti lah. 95% ini pemain-pemainnya akan menang. Awards nya. Gitu ya. Lebih gampang ya. Tinggal MIP aja ya. MIP menurut gue juga Julius Randle udah locks ya. Dan juga Coach of the Year. Coach of the Year ada dua jagoan gue. Either Monty Williams ataupun juga Tom. Tiba-tiba dua-duanya pantas banget sih. Untuk memenangkan Coach of the Year season ini. Oke. Lalu dari NBA kita akan pindah ke prediksi. Wah. We've been on an incredible run man lately. Mungkin the last two weeks ya. My picks have been really good. Kemarin kita terakhir ada 3-0 lagi nih. Wah gila sih. Hopefully someone's cashing out. Though I really hope. Besok ada 6 game. Washington lawan Atlanta. Nampaknya akan seru nih. Karena dua-duanya masih mengejar posisi. Tapi karena besok kayaknya gak ada Bradley Bill. Bradley Bill itu mengalami sidra hamstring. Jadi kayaknya besok Atlanta nih akan menang. Jadi gue besok akan memilih Atlanta. Minus 5,5. Lalu ada Portland nih. Yang masih dalam misi untuk menyelamatkan rumah orang. Dan juga posisi 6. So if they win besok Lakers akan semakin susah nih. Untuk ngejar mereka. So besok gue akan memilih mereka. Portland minus 14,5 lawan Houston Rockets. Gue rasa mereka gak mau main-main sih. Dari awal harus saja Rockets beda jauh sih menurut gue sih. Jadi itu kenapa gue mau memilih Portland. Dan terakhir gue bingung sih sebenernya mau memilih Indiana atau Utah. Tapi besoknya gue gak memilih Indiana. Nah akhirnya kayak Cavaliers juga udah gak niat main nih kayaknya. Jadi besok Indiana minus 5,5 lah lawan Cavaliers. Jadi itu adalah pilihan gue. Semoga besok kita juga bisa 3-0 lagi. Amin. Oke kita ke Top Shoes. Top Shoes ini sebenernya kemain udah ada yang kasih tau gue tentang Dame 7 nih. Yang collab dengan Reebok. Gue agak kan katanya Adidas bisa collab dengan Reebok. Ini kayaknya pertama kalinya terjadi dua brand olahraga collab. Tapi ya katanya si Dame Miller itu ingin memberikan tribute kepada Shaq. Karena dia terinspirasi mungkin dari Shaq yang menjadi rapper juga dulunya di NBA. Yang menjadi pemain pertama kok halnya. Jadi rapper lalu juga ini memberikan tribute kepada Reebok Shaq. Nosis yang dulu keren banget menurut gue. Oke berikutnya ada Kawhi nih. With the new balance Kawhi I love this colorway. Simple banget tapi outsole-nya itu lo yang coklat itu. Boleh dengar elevate these shoes banget. Oke berikutnya Top Place. Wah ini wajib masuk sih di minggu lalu. Di weekend kemarin Daquan Jeffries nih embarrasses Rudy Gobert on this one. This one was really nasty. Lalu Nikol Alexander welcome dari pertanyaan hari nih. Lenny fly from 3-4 of the court to beat the buzzer. Ini jauh sih. Lalu juga Zach Lavinian goes up for this angry dunk against the Pistons. Wah abis itu lame lo boll. Asis nih. Saya ada PJ Washington for a poster. Berikut juga lame lo boll lagi nih. Yang saya ada temenin nih. With a nice wraparound pass to Cody Zeller. Lalu Richard Holmes double clutch dunk. On the OKC Thunder dan juga Moses Brown. Dan yang try. This is insane man. Emmanuel Hansel. Ini post-rises a 7-footer. Wuuuuh desus nasty doang. Yang try actually ada 1 lagi sih. This kid ngikutin Jason Williams nih. White chocolate passing with his elbow. Wah he's too young to know about that pass. But that was really cool. And yeah. Itu adalah top place. Kita pilih ke player of the day. Siapa lagi kalau bukan Anthony Davis. Dengan 42 poin. 12 rebound. 5 assist. 3 steals. Dan juga 3 block shot. Vintage performance dari AD. Untuk remind kita. Kalau dia masih unstoppable. Dan juga one of the best players in the NBA. So timeout gang. Itu dulu untuk timeoutnya. Thank you so much though. For your amazing support. Kemarin timeout berhasil menyentuh angka 10 ribu lagi. Setelah sudah lama sekali. Kita gak nyampe 10 ribu view. Semoga trend ini bisa terus berlanjut ya. Soal sebentar lagi off season nih. Off season ntar malah makin sepi. Takutnya untuk timeout ya. Tapi yang pasti. Thank you so much though. For your amazing support. Thank you. Sudah nonton timeout setiap harinya. I really appreciate it man. Apalagi gue tau. Bahwa nonton timeout itu. Tidak mudah. Perlu effort. Dan juga butuh attention. Dan juga butuh fokus nih. Selama 15 sampai 20 menit. So once again. I really 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 appreciate. Your amazing support. And yeah. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa juga untuk nyalain. Notifikasi buttonnya. Jadi kalau gue ada video. Tiba-tiba gue live. Ataupun juga ada video baru. Kalian semua gak ketinggalan. And yeah. Thank you so much. And I will see you guys tomorrow. Peace out.